Kadang malah mikir harusnya yang posisinya kayak anak tuh harusnya aku ya Wah, relasinya banyak, ini, macem-macem Tapi yaudahlah, semua orang punya kelebihan dan kekurangan sendiri Jadi itu aku baru tahu Harus tahu Harus Harus Jadi minta maaf ke istri Kalau masih ada yang pulang sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak itu Tolong di maafin, yang pastikan aku tuh selalu berjuang semaksimal mungkin yang aku bisa Dan kadang mikir dengan keadaannya sekarang itu Sering loh, mikir oh dia tuh pantas dapet yang lebih dari anak-anak Bisa loh sebenernya Insya Allah proposal kita adalah Kita punya bagian, berkah dan bermakna itu sih Alhamdulillah, sekarang udah kembali ke jalur yang baik Berkahnya insya Allah Berkahnya insya Allah Bermaknanya sudah diupayakan Supaya orang-orang sendiri kita juga merasakan kebahagiaan kita Kita harus kebahagiaan orang lain Terima kasih Terima kasih Hmm Rebutan esteh kali Hahaha Kita tuh kayaknya hampir 10 tahun pacaran ya Sabri malah taafi kelambangan Ini hampir 10 tahun pendekatan sebelum nikah Jadi kayak udah lewat masa-masa yang berantem berat Mulai dari yang kita tuh pernah putus cuma setengah jam gara-gara rebutan esteh Hahaha Kau anggol banget ya Itu aku masih SMA, wanget banget Gara-gara minum estehnya dia, aku minum Dia kepedesen, terus habis itu dia marah Ya udah, putus aja gitu Itu udah pernah sebego itu Terus Kok yang paling ngelantah? Enggak ngambil-ngambil lu esteh orang lu Enggak, pokoknya itu Terus sampai yang putus karena hal yang emang udah cukup Lumayan gede Nah, sebenernya yang paling berat tuh Menjelang nikah kan sebenernya Enggak, sebelum itu kan kita pernah putus sebulan Tapi alhamdulillah tuh kita tuh sama-sama belum pernah selinggi orang lain Nah itu, jadi putus nyambut tuh sering Selama hampir 9 tahun lebih Tapi justru karena kejadian itu Kita jadi tau pasangan kita adalah yang orang lain Nah gitu Ya kan? Terus sampai akhirnya setelah nih Setelah mau nikah Nah, setelah mau nikah tuh kita nemuin masalah yang cukup lumayan boleh Karena waktu itu melibatkan 2 bulan pihak keluarga yang mau nikah Ada aja ujiannya ya Yang aku gak pernah diteketin siapa-siapa selama 9 tahun Tapi belum ada cowok dateng Tenang aja Ternyata di saat itu justru keliatan yang terbaik tetap dia gitu kan Terus Ya udah, hampir gak jadi nikah Menjelang 2 bulan sebelum nikah kan Aku sempet hampir memutuskan untuk gak jadi nikah waktu itu Nah ini saran buat yang mau nikah nih Kepala harus dingin Nanti boleh panas gitu Karena sebenernya kalo kamu Once kamu bisa melalui itu tuh Begitu nikah tuh udah lewat gitu badai-badainnya Stormingnya Tinggal norming Tinggal membentuk perumahan rumah setelah nikah Itu ngerasanya lebih tau lagi gitu Dan berantem kecil sering sih ya Kalo setelah nikah berantem kecil Alhamdulillah gak pernah Belum pernah sih Lalu kecil lah biasa Dan itu sering banget Jadi kalo yang ngeliatin kayak kita Damai-damai sentosa Kita tuh masalahnya gini nih Kita tuh kalo ngomong kan sama-sama tension Ya kan Aku Sumatra Ada daerah Palembang Dia tuh Jawa tapi yang Jawa-Jawa Daerah alun-alun Jadi sok-sok ningrat gitu loh Jadi ego-nya juga sama-sama tinggi Nah Di saat Punya masalah tuh Biasanya dia naik Aku naik Yaudah Diam-diaman bentar Terus abis ada banyak lagi Dan itu sering banget Bahkan di traveling kita ke Singapura ini Ini masalah arah aja ya Aku mau kesana Dia mau kesana Mbak Ejel tau sendiri kan gitu Tapi abis itu ya gimana caranya Harus bisa Bentar Gak dilurusin Yang sering arah Salah arah Kamu Gak nih loh Pokoknya aku tuh Siapa pun yang salah Saksi-saksi Mbak Ejel Siapa pun yang salah Oh kamu harus minta maaf Gak sih Tapi gini sih perbedaannya dulu Waktu zaman pacaran Kayaknya tuh Aku yang salah Walaupun dia yang salah Aku berharap dia yang minta maaf Karena dulu beneran Kayak aku yang salah Walaupun dia yang salah Dia dateng dan minta maaf Tapi setelah nikah Gak bisa gitu-gitu Ada hal lain yang dipikirin Kayak anak Terus kayak Kayak Siapa ya Jadi kayak anak Kayak Kalau kita berdantem terlalu lama Kayak ada anak yang ngeliat Anak ikut merasakan Nah itu sih yang jadi pertimbangan Makanya aku lebih sering Yaudah lah Minta maaf Gitu sih Kalau dulu kan pacaran gak punya anak Jadinya Mau marah 2-3 hari Oke gitu Sekarang satu rumah Dimana caranya Pokoknya kembali ke masuk Dalam keadaan yang sudah Damai Supaya anak bisa ngeliat Bapak ibunya tuh hangat Itu penting banget Itu kembang mereka Ya kan Bapak sih kalau Setuju Oke Next Nah dalam 10 tahun ya Berarti 10 tahun Pernikahan 10 belum Pernikahannya baru Pernikahan 2012 6 tahun Oke 6 tahun pernikahan Sempet gak ada terbersih Dalam lubuk hati Atau pikiran kalian Kayak Ah udah deh bisa aja Bisa Bisa Jawab bisa 1, 2, 3 Gak pernah Belilah 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 Bahkan Aku tuh kayak gak pernah Ngebayarin gitu ya Misalnya nih ada orang yang bilang Nanti kalau misalnya suaminya Meninggal duluan Atau seneng meninggal duluan Itu kayak Aku kayak di umur berapa pun Ini kalau bisa ya Jangan minta sih Pekinnya sih tuas bareng gitu Cuma aku tuh kayak Meninggal bareng sekalian sih Aku tuh kayak gak kepikiran Kayak buat Cari yang baru Apa yang lain gitu Kayak Meninggalnya udah gitu Ya bener tau Oh Semuanya sih lebih gitu Lebih gampang Belum semua udah Serius Ini bisa ditonton semua Tuh kan gak salah pilih kan Iya Soalnya ngapain gitu loh Kayak Ya sekarang kan kayak Goalsnya kita Untuk beruat sangat Padahal anak gitu Dan ketika harus ada orang lain Itu belum tentu buat Anak juga gitu Jadi Gak putus Gak pernah Gak pernah Pokoknya semuanya harus Diselesaikan baru Karena semua Aset dia Dengan namanya Gitu Semua aset Kayak banyak aja Baru satu ya Yang pengen ikutan Pak Hothman Talis Oke Next pertanyaan Aku cuma minta satu hal Apa sih Satu kata Satu kalimat Satu hal aja deh Yang Hal menyebalkan dari Mas Aji Dan hal menyebalkan dari Mbak Anak Satu Macam aja Satu kata Satu kata kalo bisa Hal menyebalkan Hal menyebalkan Yang menyebalkan 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 dulu Itu bah Aduh banyak Lo kayaknya satu aja Lo kayaknya satu aja Lo satu aja Siapa duluan nih Aku dulu ya Gois Apa aku tau Aku mau ngomong apa Aku tau lo Dia tadi Gois Keras kepala Pokoknya Kayak Gimana ya Semua orang tuh harus pinta mahal sama dia gitu Aku Enggak Aku doang Pokoknya Tapi emang bener sih Dalam Al-Quran disini Harus dihut suami Aduh Artinya orientasinya Oke Dia ternyata Pokoknya Ya gitu Udah satu kata Satu kata Tahu lo Sekarang gitu Udah tau kan Gak usah sebutinnya Ngeyak Mau bener Mau salah Pokoknya Ngeyak list number one Ngeyak tau gak Ngeyak Ngeyak Apa yang kamu bilang dalam bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Apa ya Apa main jalan orang Jakarta Keras kepala Keras kepala Siapa ya Bukan juga sih Ngeyak itu Ngeyak 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 itu Ngeyak Ngeyak itu adalah dampak dari Sokau Keras kepala Banyak banget jadi Berbuah Berbuah Apa ya Ngeyak Bener Membantah Suka membantah Nah gitu Padahal salah Ngeyak Aku nyadar sih Jadi aku tuh kan Kalo punya mahu tuh kan Kuat ya Jadi kayak Pokoknya dikasih tau Walaupun tau salah Ngeyak dulu Walaupun habis itu ngakuin Enggak Nah ini Gini Aku sadar loh Tapi yaudah Ini bagian dari personality aku Akhirnya nurun ke anak ceweknya kan Nah saya tuh kan Enggak ya Sama itu Nah kalo dia tuh Egoisnya dalam Ehm Aku kan egois Tidak lah Aku kan egoisnya berupa Ngeyak Kalo dia tuh egoisnya berupa Sama sih sebenernya kita tuh Karakter yang bermirip Harus diturutin Pokoknya Masa dia tuh harus diturutin dulu Nah Aneh ya Kita tuh bertemu Ketika seseorang pengen diturutin dulu Aku seseorang yang tidak mau nurutin dulu Dan bersama kurang lebih hampir separuh hidupku 15 tahun kita bersama Bisa dibayangkan Separuh hidupku Bertahan dengan orang yang Pengennya diturutin Tapi aku paling gak bisa nurutin Kalo aku Beda sama aku Gitu Yaudah loh Makanya kalo pas jalan Pengennya satu kesana satu kesini Udah jalan sendiri-sendiga aja Lucu kan Kan bagian yang kain kita tuh Kayak ini Wah klop hangat gitu Eh masih alhamdulillah amat ya Tapi Sebenernya Dalam hal-hal tertentu Nah Tapi justru itu sih Yang membuat Kita jadi punya Jadi gini Ben Kalo pasangan itu Banyak stormingnya Saat When storming itu dateng Itu kan When storm comes Itu kan Ada butuh komunikasi Akhirnya butuh Koordinasi Akhirnya butuh Apa ya Ya itu kan jadi sinergi Makin cocok lebih cocok Itu justru karena ketidak cocokan Kalo aku cocok dulu Gak ada badai-badainya Ya gak ketemu Ujian-ujian hidupnya Gitu itu sih Oke next Sekarang hal paling menyenangkan dari Mbak Ana dan dari Mas Aci Hatihan dong dulu Hal paling menyenangkan dari Mbak Ana disebutkan gue Tadi kan ngomong dulu Udah Cepet ngomong dulu Paling menyenangkan Paling menyenangkan Eee Berapa kata nih Satu lagi Satu lagi Keibuan 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 tuh maknanya Walaupun dia sibuk Walaupun Dengan semua aktivitasnya Sama anak tuh Wah sayangnya Perhatiannya tuh luar biasa Nah Pokoknya semua-semua buat anak lah Itu keibuan nih Nerf caringnya tinggi Ya Itu Ngapuin sendiri Untuk membahasakan Oh gitu ya Iya sih Tapi akhirnya Kesuaminya jadi kurang ya Karena aku besi ke anak ini Gak apa-apa Memang keluarga itu kan gitu buat anak Untuknya dia itu Suami yang main Mandiri ya Jadi gak perlu disiapi Makan Sekarang Ditempa keadaan Makan apa mas Dari jarak jauh pun Makan apa mas Dari jarak jauh pun bisa pesering makanan Gak perlu kecepat kompor lagi Karena aku gak bisa masak Terus Sekarang mana? Kebapaan Gak, gak Gak, gak Jangan keibuan juga Dia itu Apa ya Apa sih kalo bahasa Indonesia Bahasa Indonesia aku juga gak tau sih Jadi kayak Selalu memberikan Apa yang dia punya Untuk orang lain Untuk aku Untuk orang yang disayangin Gitu Jadi kayak Dari zaman pacaran tuh aku tau Walaupun mungkin Pacar-pacar temen aku tuh Beliin barang lebih mahal Gitu kan Tapi dengan apa yang dia punya Dia tuh kasih semua ke aku Gitu Jadi disaat dia gak punya Gak kasih gitu kan Tapi disaat dia punya Itu semuanya Punya kan tetep masih berat Iya Tapi disaat dia punya tuh Semuanya buat istri Buat anak Lalu dulu buat pacar Gitu kan Pokoknya gak pelit gitu Lomo Itu sih orangnya Lomo Lomo yang Lomo itu kan gak harus menaktir Gitu kan Pokoknya Ini handphone Selalu dia beliin Jam Dia beliin Jadi yang paling gak tau Kode Ya pokoknya Dia itu sih orang yang Doing His best Buat anaknya Sayang Oke Sekarang nextnya Hal yang paling Digengsiin gitu loh Jadi misalnya mas Aji Pernah ngerasa gengsi Sama mbak Ana Karena hal apa Mbak Ana pernah ngerasa Gengsi sama mas Aji Karena hal apa Banyak Gengsinya maksudnya Misalnya gengsi Karena mas Aji jago apa Gitu Atau gengsi Mbak Ana Kok Mbak Ana nya Baik banget Gitu misal Hal yang digengsiin Satu aja Gengsi Karena dia itu kan Olahraganya Terus aku gak bisa lari pagi Kayak lari pagi Kayak lari pagi Dari kenyataan Setiap jam lari pagi Ya mulai dari kenyataan Ini sih lebih ke kayak Berat badan Dan Usia muda Jadi gimana ya Kita tuh kan lagi Berlomba-lomba Untuk kenyataan awet muda Nah Gengsi ku nih Aku tuh ngerasa Kita tuh kan jaraknya 4 tahun Zaman dulu punya anak Banyak yang tahunya Emang dia jauh lebih tua dari aku Begitu udah punya anak Kenapa kok dia jadi kayak Lebih mudaan Aku tuh gengsi Kalo ada yang bilang Dia tuh lebih muda dari aku Makanya aku harus Menjaga berat badan Menjaga Kualitas Elastisitas Masa aja Supaya kita Ternyata Segera Segera Sebenernya banyak Jadi Alna ini kan Orangnya Gampang bergaul Banyak temennya Banyak relaksinya Ya Adolah Pergaulannya luas Banyak temennya Kebalikan sama Kalau aku tuh cenderung Orangnya tertutu Gak seneng bergaul Gak suka Sabar-sabar sih Kalau orang baru Jadi Jadi Temen-temen Relasi itu Gak terlalu banyak Cuma Siapa yang jadi temen lu Kerasa deket semua Jadi Bedanya disitu Merasa bahwa Kadang malah pikir Harusnya yang Posisinya kayak anak Harusnya aku ya Yang Relasinya banyak Ini Macem-macem Tapi yaudahlah Semua orang punya kelebihan Kekurangan sendiri Jadi Itu aku baru tau Harus 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 Enggak Menurutu gak masalah sih Jadi Semua orang punya kelebihan Punya kekurangan Begitu juga pasangan Semua harus diterima Jadi Kondisinya memang kayak gini Kondisiku seperti ini Kondisi dia seperti itu Ya Kelebihan kekurangan Terus kita sebut Seput Seput Kita tuh gak punya panggilan sayang loh Dari dulu by the way Ketika semua orang Pacarnya Temen aku Mau manggilnya dengan sebutan Babe Sayang Yang Dan akhirnya Mereka nikah kan malah Iya Jadi apalah arti panggilan saya Kalau artinya Kira gak menikah ya Nah jadi kita tuh Dari dulu manggilnya Udah dia manggil aku Nanana Nanana Sudah aku panggil dipanggil saya Babe Gitu kan Kalau sekali dipanggil gitu Malah Gigi kan Aku panggil dia mas gitu Cuma kita punya panggilan Sayangnya Kalau dipanggilan anak-anak papa Mama biasa Membahasakan masing-masing dipanggilan anak Terus sama Kalau Ya ya Itu ada panggilan saya Apa Sebutin Gak usah lah Palu Kita mau manggilnya Sebutin gak ya Sebutin aja ya Gak usah Gak usah Gak usah Gengsi Soalnya itu artinya Kalau ada di film apa Aku lupa Itu tuh Monyet Apa-apa gitu Emang itu kan awalnya Gara-gara punya boneka-monyet Beruang Ya udah pokoknya Intinya kita punya panggilan sayang Cuma di chat Tapi di real life Kita gak pernah Membahasakan itu Soalnya jijik dan geli gitu Kalau dia mau dilakukan Sebutan itu Kalau di chat Nulisnya Nah Itu tuh kayaknya Kayak asal Oh kalau lagi marahan Nah itu marahan Mas itu marahan Tapi kalau lagi Biasa aja Lagi mesra Ada panggilan sayang Rahsia ya Kita tunggu di Youtube channel berikutnya Oke ini Pertanyaan hampir terakhir ya Boleh gak sih kayak Ehm Apa ya Hal yang mau disampaikan Mbak Ana tapi singkat ya Ke Mas Aji Dan hal yang mau disampaikan Mas Aji Ke Mbak Ana Singkat Satu Satu sampai dua kalimat aja gitu Oke silahkan Mbak Ana Mas Aji Kamu dulu Gak Kamu dulu Cepet Hmm Aku lebih lama Aku lebih lama Ya udah yang lama dulu Yang lama dulu Anak Apa ya Terima kasih Amin Kalau Ini kalau aku ya Ini kalau aku ya Apa ya Ehm Lebih ke Ya nyampein terima kasih juga Jadi Dia ini istri yang sangat supportive terhadap suami Jadi Jadi suami masih punya kekurangan apa Kita support Dalam segala hal Dalam segala hal Termasuk Mungkin awal-awal nikah Dan mungkin keadaan sampai sekarang Kita buka aja Jadi kita saling support dalam semua hal Termasuk masalah keuangan Nah Ini kita buka aja Dan Dari sini juga Aku mau nyampein nih Jadi minta maaf ke istri Jadi Kalau masih ada lingkungan Nah Sebagai suami Sebagai Ayah Dari anak-anak Itu Tolong di maafin Yang pastikan Aku tuh selalu berjuang Semaksimal mungkin Yang aku bisa Dan Kadang mikir Dengan keadaannya yang sekarang itu Sering loh Mikir Oh dia tuh pantas dapat Dia tuh Nah Bisa loh sebenernya Jadi Jadi Dengan perasaan-perasaan itu Aku Apa Bahasanya Gak enak bilang Aku konversi Jadi Aku Bikin Jadi Motivasi Supaya selalu bersyukur Bahwa Bisa dapat istri Yang tiga 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 Jadi Mencari Pengen Hal Atau Yang tiga Yang tiga Yang tiga Yang masing Lalu Nomor Itu Yang tiga Yang tiga Yang tiga Cara- lets back Bisa dan masing-masing berjuang dengan, struggling dengan kondisi masing-masing nah kalau aku sepertinya ya bahwa masuk masalah finansial kalau ada yang baru pisah karena finansial, aduh harus dibangun karena sebenarnya finansial itu adalah ujian perbuatan kita ketika kamu matang, ini serius ya karena ya memang sih setelah menikah tuh finansial tuh menjadi utama kebahagiaan kita dan kalau pacaran masih bisa lah, ditraktir, ekstai udah seneng banget tapi ketika menikah tuh, hidup itu lebih meningkat karena punya anak nah ketika kita punya visi barang, kadang-kadang real life-nya itu kayak rejeki itu kita gak tau ya, kan kuasa lu bisa jadi rejeki itu kerani yang dimuka dan kerani solita terus kadang-kadang pas suami kita kerani-kerani kenceng kerani kita yang lancar, kita disuruh istirahat dulu ada kan yang harus risah dulu dari kerjaannya pengen nanti kenceng semua ya pengen nanti kenceng semua ya pengen nanti kenceng semua, di rumah semua pake daster, santai itu udah meaningful di life, itu penting ketika kita punya satu makna kerjaannya sumantunan ketika aku sekarang lagi misalnya nih, ada kondisi yang misalnya istri lagi dikasih kerani yang ini bukan berarti aku ya, tapi istri yang di luar sana mungkin rezekinya lagi dikasih lewat kamu jangan merasa bahwa, aduh suami aku nih kayaknya gak tau hujungnya sih, aku sebenarnya bisa dapet yang lebih jadi godaan tuh pasti selalu ada gitu tapi percaya lah ikeran istri itu akan kenceng kalo Allah yang berkuasa bukan karena usaha kamu tapi karena Allah yang berkuasa dan semua itu karena rido suami sama juga kalo suami juga gitu sama jadi kalo istri bahagia, istri ngedoain, istri support insya Allah rezekinya pasti akan bagus jadi masih gak boleh rasa sombong ya nah rezekinya bagus itu yang barokan lu kayak tau sih yang ini banget gak intinya ini bener, ini ada cerita nih kita pernah ada di satu momen keadaan finansial kita keadaan ekonomi kita itu bagus tapi kita gak sebahagia, gak setenang ketika sebelum itu waktu momen kelihatan ya gak usah kita cerita jadi intinya keadaan finansial yang bagus gampangnya kita banyak duit itu belum tentu lebih bahagia jadi yang kita cari itu kan yang utama adalah kebahagiaan nah ternyata kebahagiaan itu bisa didapetin setelah kita merasakan prosesnya dari rezeki yang berkah nah keberkahan itu gak mudah karena kita tantangannya banyak banget dan itu harus punya nawah itu yang sama antara suami sama istri gitu ya kita sih belum bisa yang sempurna lah dalam menjalankan jauh, masih jauh masih belajar banget kesana tapi alhamdulillah banget kita membuktikan sendiri bahwa ketika nawah itu yang sudah mencari keberkahan itu alhamdulillah itu kebahagiaan yang kita dapetin gitu hari ini gitu dan insya Allah proposal kita adalah kita ingin bahagia, berkah, dan bermakna itu sih alhamdulillah sekarang udah kembali ke jalur yang berkahnya insya Allah kita gak tau kan belum malah gitu ya bermaknanya yang sudah diupayakan supaya orang-orang sendiri kita juga gak usah kan kebahagiaan kita kita harus membagikan orang lain dengan berbahagiaan itu kita tuh tidak harus dengan materi tapi dengan apapun yang kita punya itu aja sih waduh, banyak banget ya kayaknya ya guys aku juga gak tau ngomong apa ini tanpa skenario, tanpa dikasih tau pertanyaannya apa aja dari Miss Angel pokoknya semoga bermanfaat ya YouTube channel kali ini dan insya Allah kita gak ada bermaksud untuk menyakit di pihak manapun ini cuma kayak yang kisar aja gak ada niat sombong juga selalu lagi gitu sama sekali gak ada kita pengen episode kali ini tuh bisa membeluas waktu inspirasi semangat baru dan mungkin pasangan yang lagi dalam kondisi tidak baik bisa baik lagi yang baik lebih baik lagi gitu aja sih niatannya memotivasi sama sekali gak ada niatan sombong karena gak ada yang bisa disombongin dari kita ya itu aja terimakasih semuanya kalo kalian mau request ngebahas apa lagi barengan sama special guest aku nih bisa aja kamu kasih comment di bawah ini dan kasih comment juga kira-kira gimana episode kali ini suka gak? semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like kasih comment dan bisa jempol ke atas jangan jempol ke bawah ya oke terimakasih assalamualaikum assalamualaikum bye apa yang Caca inget? mama sukanya marahnya kalo apa? kalo Caca nangis kalo yang ini? papa kalo marah kenapa? papa marah kenapa? biasanya karena apa? kalau ngapain marah hmm? betul papa gak kena marah hahaha cium guys sekarang balasan gomba cium mama sama papa yang kenal cium cium semuanya bareng sepecu si debak cium semuanya yuk nyambung semua awww juga terjege yeah